cek cek tes, satu cek oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat sebuah baterai pack yang bisa digunakan untuk keperluan emergency sebenarnya saya sudah banyak membuat sebuah baterai pack contohnya seperti yang ini menggunakan sel bekas baterai laptop yang berukuran 18650 tapi di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah baterai pack menggunakan jenis baterai lithium polimer bagaimana untuk membuat sebuah baterai pack yang baik simak dan ikuti video ini hingga selesai sebelum membuat baterai pack tersebut ada baiknya saya unboxing dahulu jadi baterai lithium polimer yang saya gunakan ini adalah sel baru yang saya beli dari toko online dan kapasitasnya diklaim adalah real jadi di video ini akan saya tes juga kapasitas real dari baterai lithium polimer ini jadi baterainya bentuknya seperti ini pipih karena jenisnya lithium polimer kita buka dahulu baterai lithium polimer ini dikutuk positifnya sudah dilengkapi dengan fios atau sekring yang berfungsi untuk memproteksi baterai ketika terjadi short ataupun ketika baterai bekerja pada suhu yang tinggi kita bisa lihat disini ada komponen yang kecil dan berwarna putih ini merupakan salah satu proteksi yang ada pada baterai lithium polimer ini jadi ketika terjadi short kutub positif dengan kutub negatifnya maka fuse ini atau sekring ini akan memutus dengan otomatis dan ketika short circuit tersebut sudah diperbaiki maka sekring ini akan kembali bekerja secara normal baterai ini memiliki kapasitas sebesar 10,36Wh atau sekitar 3000mAh sekarang kita tes dahulu voltase yang ada di baterai ini 4,13 jadi yang ada sekringnya ini merupakan kutub positif dari baterai lithium polimer ini adalah kutub negatif sekarang akan saya perlihatkan ketika baterai ini mengalami short dengan menggunakan alat ini setting pada pengaturan untuk arus di 20A kemudian saya akan shortkan kabel negatif dengan positif di baterai ini dan kita lihat angka yang tertera disini maksimal berapa kita shortkan baterai ini nah langsung 0 kembali ya ini adalah simulasi untuk short circuit baterainya akan tertutup kita diamkan hingga baterai ini kembali pada keadaan normal sekringnya akan kembali normal kita tes lagi langsung 0 dalam beberapa detik sekring ini akan kembali normal nah seperti itu jadi ketika disortkan akan bunyi klik baterai ini juga sudah dilengkapi dengan nikel yang mudah disolder jadi lebih mudah untuk merangkai atau menggunakan baterai ini pada berbagai macam keperluan selanjutnya saya lakukan pengukuran kapasitas dari baterai dengan menggunakan digital charger ini pengukuran saya lakukan dengan mode normal test kemudian pilih current di 1000 mAh penggunaan mode normal test dilakukan agar kapasitas baterai bisa diukur sekaligus langsung dilakukan pengisian kembali sehingga saat proses pengujian selesai maka baterai sudah bisa langsung digunakan atau dirangkai kapasitas baterai yang telah diukur rata-rata di angka 3000 sampai dengan 3100 mAh tidak lupa diberi label kapasitas pada tiap baterai yang telah diuji kapasitasnya saya uji juga nilai internal resisten pada baterai nilai resistennya cukup bagus yaitu terbaca di 16 mili ohm rata-rata dia sampai 20 mili ohm dalam merangkai sebuah baterai pak setidaknya perlu mengetahui dasar-dasar rangkaian seri paralel pada degangan DC kali ini saya membuat baterai pak dengan sistem 3 seri artinya saya memerlukan minimal 3 buah baterai yang akan dirangkai seri baterai disusun sejajar seperti ini kutub positif berada di sebelah kiri semua yang perlu disambungkan adalah kutub negatif di baterai pertama dihubungkan ke kutub positif di baterai kedua kemudian kutub negatif baterai kedua dihubungkan ke kutub positif baterai ketiga jadi diagramnya seperti ini nah untuk meningkatkan kapasitas energi dari baterai pak maka perlu rangkaian paralel sehingga setiap baterai harus ditambahkan dengan baterai lainnya jadi minimal perlu 3 baterai untuk ditambahkan untuk rangkaian paralel kutub baterai dihubungkan sesuai dengan polaritasnya kutub positif dihubungkan dengan kutub positif baterai lainnya begitu juga dengan kutub negatifnya kebutuhan baterai yang digunakan untuk sebuah baterai pak pada sistem 3 seri dan 7 paralel saya memerlukan total baterai sebanyak 3x7 yaitu 21 sel baterai langkah termudah untuk membuat sebuah baterai pak pertama buat dahulu rangkaian paralelnya kemudian baru dirangkai seri 7 sel baterai ini akan saya rangkai menjadi rangkaian paralel namun sebelum melakukan penyambungan baterai lebih baik cek terlebih dahulu voltase tiap baterainya perbedaan voltase kalau bisa tidak lebih dari 0,2 volt saya lanjutkan dengan memasang kapton tab untuk menyatukan 7 sel baterai yang akan dirangkai paralel jadi nanti totalnya ada 3 rangkaian paralel yang perlu dipasang kapton tab dan hasilnya seperti ini pemasangan rangkaian paralel dari 7 sel baterai akan disatukan menggunakan nickel strip yang tebalnya 0,3 mm begitu juga dengan kutub negatifnya pemasangannya perlu sedikit teliti agar seluruh kutub sel baterainya bisa menjadi satu hasilnya seperti ini dan perlu dicek lagi siapa tahu ada kutub baterai yang belum tersolder dengan sempurna menghabisi permukaan kutub negatif dengan kapton tab sebelum memparalel kutub positif baterai supaya tidak terjadi short saat proses penyolderan selesai membuat rangkaian paralel saya lanjutkan untuk merangkai seri dari 3 blok baterai ini kutub baterai pertama, kedua, dan ketiga diposisikan bersilangan seperti ini oke saya lanjutkan untuk proses penyambungan kutub negatif di baterai pack pertama dengan kutub positif di baterai pack kedua begitu juga kutub negatif baterai pack kedua disambung dengan kutub positif baterai pack ketiga setelah selesai saya pasangkan lagi kapton tab untuk keseluruhan baterai packnya selanjutnya saya akan menggunakan modul BMS untuk sistem proteksi baterai pack lithium polymer ini sudah seharusnya penggunaan baterai lithium disertai dengan modul BMS agar baterai bekerja dengan baik, aman, dan tentunya umur pakai baterai tersebut bisa lebih lama sesuai dengan datasheet pabrikan BMS yang digunakan adalah ukuran 3S atau untuk 3 seri lithium ion atau lithium polymer dengan rating arus maksimal 20A cara pemasangan modul BMS sebenarnya cukup mudah untuk BMS 3S atau 3 seri maka perlu kabel balancer atau kabel sensor BMS sebanyak 4 kabel saya sudah siapkan 4 kabel dengan berbeda warna kabel yang berwarna hitam ini akan dipasang pada bagian 0V kabel yang berwarna putih dipasang pada bagian 4,2V kabel berwarna hijau akan dipasangkan pada bagian 8,4V dan kabel berwarna merah dipasangkan di bagian 12,6V hasil pemasangan kabel di BMS adalah seperti ini saya lanjutkan untuk pemasangan BMS di battery pack kabel yang pertama dipasang adalah kabel warna hitam yaitu dipasang pada kutub negatif dari battery packnya kabel putih untuk 4,2V dipasang pada kutub positif battery pack pertama kabel hijau untuk 8,4V juga dipasang pada kutub positif di battery pack kedua dan kabel berwarna merah dipasangkan juga pada kutub positif di battery pack ketiga selesai memasang modul BMS harus dicek dahulu antara output total dari battery pack dengan output dari modul BMS nilai voltase harusnya sama oke, jadi hasil voltase pada output battery pack dan modul BMS sudah bernilai sama artinya perakitan battery pack ini sudah berhasil saya pasangkan lagi captain tab untuk memperkuat susunan battery pack ini hasil perakitan battery pack adalah seperti ini cukup kecil dan ringan hanya seukuran genggaman tangan saja jadi bobotnya juga enteng estimasinya sih tidak sampai 1,2 kg namun kapasitasnya adalah 21 ampere atau sekitar 220an watt hour langkah terakhir tinggal memasang kabel input dan outputnya oke, jadi inilah hasil akhir dari perakitan dengan sebuah battery pack yang saya lakukan sudah saya buatkan casing dari akrilik jadi lebih rapi serta aman untuk dibawa kemana-mana terima kasih sudah menyimak hingga di akhir video ini semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat silahkan tinggalkan pesan atau komentar jika ada penyampaian yang keliru di video ini sampai jumpa di video-video berikutnya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati